Terima kasih masih bersama kami di Sindopagi. Femirsa, pernyataan Presiden Jokowi Dodo soal Presiden boleh kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara menuai tanggapan dari berbagai pihak. Cawapres nomor 1 Anies Baswedan dan Cawapres nomor 3 Mahfud MD menyebut pernyataan Presiden bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Di setelah-setelah kunjungannya ke pondok pesantren Anur di Bantul Daerah Istibewa, Yogyakarta, calon wakil Presiden nomor 3 Mahfud MD menanggapi dengan santai pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan jika Presiden boleh melakukan kampanye memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan yang dilontarkan Presiden Jokowi dianggap Mahfud sebagai keundangan dari Presiden. Katakan begitu silahkan aja, Anda mau ikut atau enggak itu kan pasir-pasir. Kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Aturannya, Prof. Etikanya gimana secara ketatangan? Enggak, nanti tanya ke Biroh Hukum Sekretaris Negara aja. Membar keruh suasana enggak, Prof? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh, malah sejuk ini ke sini. Sementara calon Presiden nomor 1, Anies Baswedan, juga turut mengkomentari pernyataan Presiden Jokowi Dodo. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan menakar penimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, menyayangi semua, jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna. Di balik pernyataannya, Anies menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk menilai pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak. Tim Liputan Ainews melaporkan.